Gue syuting bareng dia ke Cina, jadi buat lo yang nonton film itu, tembok Cinanya bukan bikinan kayak naga Indosiar, ya itu. Beneran tembok Cina, gue syuting ke Cina. Hal pertama, masalah pertama yang gue temui di Cina adalah kendala komunikasi. Karena gue sama sekali gak bisa ngomong Cina. Sama sekali gak bisa ngomong Cina. Dan orang Cina ngeliat gue kayak gini, Mereka berasumsi gue bisa ngomong Cina. Entah kenapa. Sementara gue gak bisa ngomong Cina, jadi yang terjadi apa? Kalau gue ngajak ngobrol mereka, mau gak mau kan gue ngomong bahasa Inggris. Tapi dia kayak, kalau gue ngomong bahasa Inggris dengan tampang kayak gue, dia ngeliat gue dengan tatapan jijik gitu, tau gak sih lo kayak... Padahal gue gak punya maksud songong, gak apa, gue biasa gitu. Misalnya gue belanja gitu ya, excuse me, how much is this? Terus nih ngeliatin gue dengan... Kayak dia tuh kayak pengen ngomong, eh biasa aja kali, ya elah. Bahasa Inggris, bahasa Inggris baru daftar IF. Elah. Gue salah apa, gue gak salah apa-apa. Gue gak salah apa-apa, gue gak bisa ngomong Cina. Gue pake bahasa Inggris, salah juga tapi diomelin. Diomelin dengan tatapan mata mereka yang gak seberapa itu gue diomelin. Kendala pertama. Kendala kedua adalah masalah sanitasi. Kalau lo pernah ke Cina, lo tau apa yang gue omongin ini, oke? Oke? Sebagian udah mulai ketawa-ketawa. Gue bayangin ya, ini di Beijing men, bukan di pelosok daerah mana. Enggak, di stasiun kereta di Beijing. Gue habis kencing, selesai gue kencing, gue jalan. Gue lewat sebuah toilet. Ada bapak-bapak keluar. Terus dia keluar dengan cueknya, dan dia meninggalkan jejak. Semacam anak pramuka gitu. Dia takut keluarganya nyariin atau apa, gue gak tau. Pokoknya dia meninggalkan jejak. Dan gue gak mau suzo, dan gue gak mau sampe asal tuduh. Gue sampe tegesin. Oh iya bener. Iya lah, masa gue sekelebat liat ada apa-apa, terus gue main tuduh gitu. Gak bagus lah kayak gitu. Gue liat, ih beneran tai. Di Beijing, stasiun kereta, ada orang buker gak disiram. Bingung gue. Karena gue, sebagai turis yang baik, gue gak mau berperasangka buruk. Gue positif thinking. Oh mungkin flashnya rusak. Mungkin flashnya rusak. Tapi selang beberapa detik, datang cleaning service. Cukuk, cukuk, cukuk. Terus dia sambil marah-marah, dia flash gitu. Ini bukan suara flash, emang suara dia gitu. Baru akhirnya di flash gitu. You kill my teacher.